Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam rangka memperkenalkan mode transportasi LRT, kini PT KAI dalam hal ini divisi LRT menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk LRT Jabodebek Coming Zone. Ada pun tujuannya yaitu untuk mensosialisasikan dan mengenalkan LRT Jabodebek sebagai mode transportasi baru yang sekaligus menjadi alternatif mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam pameran yang diselenggarakan di Taman Fatahilah Jakarta Barat ini, pihak LRT telah menyiapkan mock-up besar yang berada di area utama pameran agar nantinya masyarakat bisa merasakan sensasi secara langsung menggunakan LRT. Di acara ini pihak LRT juga mengadilkan berbagai kegiatan seperti fun games, lalu ada panggung hiburan yang mana diisi dengan stand-up komedi dan juga pertunjukan musik dari penyanyi maupun grup band Ibu Kota. Seperti apa sih Pak Antusias dari masyarakat berkait LRT? Saya pikir antusiasnya cukup menarik ya. Kita lihat ini kita spare acara sore, terus acara malam, sudah banyak yang menunggu. Kemudian kita coba kemas, teman-teman di tim kreatif coba mengemas kombinasi kuis, kombinasi talk show, kombinasi hiburan, sehingga masyarakat merasa terhibur. Dan juga mereka tahu, oh ada LRT yang akan kita launching di insya Allah di 12 Juli. Dan sekedar informasi pemirsa bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara sebelum dilaksanakannya soft launching LRT Jabodabek pada tanggal 12 Juli 2023 mendatang. Yang mana dalam tahap uji coba operasional tersebut, nantinya masyarakat bisa menggunakan LRT dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar 1 rupiah. Demikian Doni Permanan dan Yodia Wiwaha melaporkan dari Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Doni atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian topik terkini. Untuk informasi berita penting dan menarik lainnya bisa Anda baca dan temui di portal berita kami di antvklik.com. Saya MZ Ardi Winata, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!